Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi gimana kabar kembali lagi dengan saya Saiful Habib disini di pelajaran ASJ kelas 12 pada pertemuan kali ini sama sama seperti jenis saya kemarin akan saya buatkan sebuah video tutorial tentang tugas yang kemarin untuk tugas itu kita menggunakan yang namanya IPTables apa sih itu IPTables? IPTables adalah sebuah tool administrasi untuk fitur paket filtering dan NAT IPv4 yang disediakan oleh sistem operasi Linux disini IPTables ini digunakan untuk membuat dan mengelola tabel aturan atau tabel seperti ini paket filtering yang digunakan oleh kernel seperti itu ada beberapa istilah yang harus kalian tahu di dalam IPTables yang pertama adalah tables, tables itu adalah list dari chain kemudian chain itu adalah gabungan dari rules target dan action. Table atau table aturan atau table dapat lebih dari satu dan masing-masingnya terdiri dari beberapa chain. Chain itu berdapat berupa chain built-in pada kernel atau chain yang didefinisikan sendiri. Setiap chain terdiri dari satu set aturan atau rule yang cocok dengan jenis paket tertentu. Rule inilah yang digunakan untuk memilah-milah membandingkan sebuah paket apakah akan diterapkan, apakah akan ditangkap atau tidak. Kemudian paket-paket yang cocok dengan aturan atau rule yang tertangkap oleh rule tersebut disebut dengan target. Nah setiap rule itu harus menerapkan tindakan atau action yang dilakukan terhadap target seperti itu. Kalau kita ilustrasikan adalah seperti ini, disini ada tabel 1, di dalam tabel itu ada yang namanya chain, chain A, rule 1, action 1, rule 2, action 2, dan seterusnya. Chain A, chain B, chain A, chain B, seperti itu. Kemudian untuk jenis tabel, di dalam linux itu ada tiga, yaitu filter, nut, dan mangle. Pada tabel filter itu adalah pengaturan pengolahan paket yang masuk dan keluar dari sebuah host. Kemudian nut itu pengolahan paket yang berkaitnya dengan translasi alamat atau nut. Kemudian mangle itu adalah pengaturan pengolahan paket yang terkait dengan pelabelan header atau status paket. Untuk tabel filter itu terdiri dari tiga build, disini yang akan kita gunakan, yang akan sering kita gunakan. Untuk linux itu mungkin bagi yang sudah sering bermain-main dengan mikrotik pasti tahu ya tentang filter, tentang nut, mangle, dan seterusnya. Nah, ini konsepnya sama seperti yang ada di mikrotik, karena mikrotik pun kan juga pakai linux ya. Bedanya kalau di mikrotik itu sudah ada guinnya lebih enak, kalau kita pakai linux itu harus menggunakan perintah satu persatu. Nah disini yang, karena linux itu jarang digunakan sebagai router, maka yang akan kita pakai adalah yang tabel filter ini. Ada input, output, dan forward seperti itu. Input itu untuk mengatur dan menangkap paket-paket yang masuk ke dalam host kita, ke dalam linux kita. Kemudian output itulah paket-paket yang keluar dari linux kita. Kemudian forward itu adalah paket-paket yang melewati linux kita. Ini tidak akan kita pakai untuk praktikum ini, karena ini sangat berkaitan dengan linux sebagai router. Kemudian yang kedua adalah tabel nut. Tabel nut ini terdiri dari tiga build-in chains, yaitu pre-routing, post-routing, dan output. Kemudian tabel mangle itu terdiri dari lima build-in chains, ada pre-routing, post-routing, output, input, dan forward. Nah, itu tadi adalah chain-chain yang ada di dalamnya. Kemudian untuk cross-action-nya, itu ada beberapa, tapi yang akan kita pakai itu ada tiga. Yang pertama adalah accept, yang kedua adalah reject, yang ketiga adalah drop. Kalau accept itu adalah paket diterima dengan baik-baik seperti itu. Kemudian kalau reject, itu paket diterima, ditolak mentah-mentah. Kemudian kalau drop, itu paket seolah-olah diterima, tetapi ditolak. Maksudnya bagaimana? Paket itu akan dianggap diterima, tidak akan pakai itu akan diterima, tetapi tidak akan dibuka. Tetapi langsung akan diletakkan di tempat sampah seperti itu. Sehingga yang pengirim akan bingung, ini sudah masuk atau belum seperti itu. Kemudian ada juga cross-action lock, itu untuk mencatat informasi yang ada di dalam paket. D-nut, S-nut, miscurate ini ada di dalam, sama seperti di mikrotik ya. Di sini D-nut, S-nut, miscurate itu untuk port forwarding, kemudian IP forwarding, kemudian miscurate itu untuk nut, dan seterusnya. Untuk paket flow diagram seperti ini, di sini paket yang masuk ke dalam sebuah NIC, sebuah komputer, itu bisa dibuat di sisa ragas besar melewati alur seperti ini. Yang pertama, setelah masuk paket, akan masuk ke pre-routing, tabel pre-routing, bisa mengel atau not, sudah masuk tabel routing. Kemudian akan di cek, apakah untuk diri sendiri atau tidak. Kalau untuk diri sendiri, maka akan masuk ke tabel input, kemudian di proses aplikasi, setelah itu masuk tabel output, kemudian post routing. Tetapi kalau tidak untuk sendiri, alias untuk forwarding, akan masuk ke tabel forward, kemudian nanti post routing, kemudian nanti akan dikeluarkan lagi, menuju ke internet. Kemudian forward perintah IP tables, itu seperti ini, IP tables, maintain, nama table, change, role, kemudian main C, action, seperti ini. Role-nya di sini, parameter-nya seperti apa, polanya, dan sebagainya itu, apa namanya, bisa dibaca di manual IP tables, atau mungkin bisa cari lebih lanjut di dalam internet. Nah, ada beberapa contoh paling matang perlukan target yang perlu diketahui, yang pertama adalah main P, ini akan mencocokkan paket berdasarkan protokol yang dibuat. Kemudian, protokolnya itu juga bisa kita pilih lebih rinci lagi, yaitu export itulah port di mana sumber paket itu masuk, di port itu adalah port tujuan di mana, port yang akan digunakan untuk paket keluar, seperti itu. Mohon maaf, kobalik ya, port itu untuk, port tujuan itu adalah port yang akan menjadi tempat paket masuk, export itu port yang akan digunakan oleh komputer kita untuk mengeluarkan paket tersebut. Kemudian, kalau SCMP, kita menggunakan SCMP type, misal HREply atau HREquents, seperti ini. Kemudian main S itu adalah mencari paket berdasarkan pola IP. S dan D, S itu source dan D itu destination, itu adalah mencari paket berdasarkan pola IP. IP-nya apa? IP-nya berapa? Seperti itu. Kemudian main I dan main O itu adalah membandingkan nama interface. Jadi, interface-nya apakah ethernet 1, ethernet 2, dan seterusnya. Kemudian main M, state ini adalah membandingkan parameter dan kondisi status paket header untuk DCP, UDP, dan seterusnya. Oke, lanjut ya. Untuk melihat tabel bisa menggunakan perintah IP-tables main L main V seperti ini. Kemudian kalau ingin menghapus, maka kita menggunakan IP-tables main F. Oke, itu saja untuk dasar teorinya. Selanjutnya, habis ini kita akan membahas tentang konfigurasi IP-tables sesuai dengan soal yang diinginkan. Oke, baik. Di sini kita akan mencoba untuk menginstall ya, mengerjakan tugas yang tadi. Tugas yang membuat rule IP-tables dengan kondisi seperti ini. Di sini kita bisa membuat, kita bisa menjadikan tiga buah kondisi seperti ini. Kondisi satu dan dua itu berkaitan dengan ping. Maka kalau ping itu protokol yang digunakan adalah ICMP, seperti ini. Kemudian untuk tiga dan empat itu menggunakan SSH, maka kita harus menginstall dulu open SSH server seperti ini. Kemudian yang terakhir itu berkaitan dengan web, maka kita harus menginstall apa aja dua seperti itu. Nah, untuk yang pertama, rule-nya adalah ping. Sebelum kita coba set rule-nya dulu, sebelum kita coba set rule-nya, kita cek dulu apakah sudah bisa atau belum. Kita buka host-nya, kita ping. 192.168. Di sini untuk host-nya, host berkomunikasi dengan Debian Server itu menggunakan Ethernet 3. Ethernet 3 itu network-nya adalah 56. 56.56 kalau IP-nya adalah 56.6. Berarti ini bisa ya. Kemudian kita cek juga di sini, di client-nya. Di sini, system tool smartly terminal, kita ping. Kalau di client-nya itu connect ke Debian Server itu menggunakan Ethernet 2. Alamat IP-nya adalah 192.168.0.1. Bisa ya, seperti ini. Nah, di sini untuk menyerjakan tugas seperti ini, menerapkan kondisi ini pada, menerapkan rule-nya ini pada IP-tables, ada dua strategi. Yang pertama, membiarkan semua part terbuka atau tetap menjadikannya default. Kalau misalnya kita buka IP-tables, main L, itu akan ada chain input policy. Polisi saya itu adalah kebijakan default dari sebuah chain. Kalau pada chain input, default-nya adalah accept. Kalau jadi chain format, accept dan semuanya accept. Nah, default-nya seperti ini, tetapi kalau kita membuat di server asli di internet, ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena kita jadi tidak bisa mengontrol port mana saja yang terbuka. Karena banyak sekali port yang terbuka, maka attack penyerang atau hacker itu bisa dengan mudah mencari kelemahan dari server kita. Lekadar itu sebaiknya policy-nya, baik itu input, forward, maupun output itu dibuat drop. Seperti itu. Perintahnya adalah IP-tables, main A, input, eh bukan mohon maaf. Untuk mengganti policy adalah main P, input, drop. Kemudian selain input, ada juga output. Kemudian ada juga forward. Nah, efeknya apa? Efeknya semua ping, baik itu dari host maupun dari client, itu akan menjadi timeout. Akan menjadi timeout seperti ini. Nah, kalau kita lihat di soalnya, server bisa diping oleh komputer host, tetapi hanya bisa diping oleh komputer client. Di sini host kita, itu saat ping itu pasti timeout. Nah, karena timeout berarti kondisi 1 sudah terpenuhi. Jadi, kita tinggal membuat main setting untuk kondisi 2, yaitu server hanya bisa diping oleh komputer client. Nah, supaya bisa jadi diping oleh komputer client, kan port-nya tadi sudah kita tutup semua ya. Kita tutup semua dengan perintah input drop, forward drop, output drop. Nah, kita buka dengan menggunakan IP-table rule yang kita buat sendiri. IP-table-nya apa? Nah, di sini ping itu kan komunikasi dua arah ya, antara peminta dari client, kemudian peminta dari client, kemudian dari server untuk mengirimkan data. Seperti itu. Nah, maka dari itu akan kita buat dua buah rule. Nah, di rule ini, di soal ini, komputer share client itu alamat IP-nya adalah 192.168.0.0.0.24. Kan 192.168.0.2 ya, seperti ini. Nah, tapi karena kita buat satu jaringan saja, maka kita pakai 192.168.0.0.0.0.24, seperti ini. Nah, kita buat IP-tables, untuk menambahkan rule, membuat IP-tables main A, untuk menambahkan rule, C-nya apa? Input, kemudian, nah di sini kondisinya hanya bisa diping. Kalau ping, itu apa namanya, protokolnya itu adalah ICMP, maka main P, ICMP. Kemudian, ICMP type tipenya, karena input yang masuk ke dalam host itu pasti adalah request, maka kita buat ICMP request. Kemudian, hanya boleh dari mana? Hanya boleh dari alamat 192.168.0.0.0.0.24. Maka dari itu, kita buat main S, 192.168.0.0.0.24, seperti ini. Kemudian, jangan lupa kita berikan action-nya, main C, accept, seperti ini. Oke, enter. Oke, ada yang, oh bukan ICMP request, tapi adalah echo request. Seperti ini, sudah jadi. Nah, apakah sudah bisa diping dari klien? Kita coba. Masih belum bisa. Masih belum bisa. Kenapa? Karena, meskipun sudah bisa menerima paket, tetapi, komputer server kita masih belum boleh mengirimkan paket. Maka dari itu, kita buat IPTables rule pada chain output. Output, seperti ini. ICMP type-nya, kita ganti bukan request, tapi adalah reply. Seperti ini. Kemudian, disini, main S-nya, kita ganti menjadi destination. Seperti ini, kita klik enter. Oke, kemudian kita cek disini, sudah bisa koneksi. Oke. Sudah bisa koneksi ya, seperti ini. Oke, disini kita tinggal screenshot saja. Cekrek seperti ini, screenshot. Ya. Oke. Berarti, kondisi ini soal kedua, juga sudah selesai. Oke. Kemudian, disini host bisa koneksi ke server SSH menggunakan putih, sedangkan klien tidak bisa koneksi ke SSH sama sekali. Open SSH server sudah saya install di dalam Linux kita. Linux saya, seperti ini. Nah, kita cek. Apakah klien bisa koneksi ke SSH? Kita coba SSH save at 0.1. Seperti ini. Tidak bisa ya. Nah, kemudian untuk putihnya, apakah bisa atau tidak? 1, 9, 2. Yang mana pilih 6? Seperti ini. Oke. Nge-hang seperti ini, berarti tidak bisa. Oke. Nah, itu kenapa? Karena belum, apa namanya, belum ada rule yang kita gunakan untuk, apa namanya, membuka koneksi. Nah, klien tidak bisa koneksi ke SSH, ini sudah, karena, apa namanya, sudah terblok sama. Tinggal kita buat lubangnya, lubangnya. Lubangnya dengan menggunakan rule yang kita buat. Untuk SSH itu port-nya adalah, port default-nya itu adalah 22, kemudian protokol-nya adalah TCP. Maka dari itu kita buat IPTables, main A, input, main P, protokol-nya adalah TCP. IPTables, kemudian, karena input itu pasti masuk ya, masuk. Kalau masuk itu pakainya d-port, port-nya itu berapa tadi, 22, kemudian, yang diizinkan dari mana? Yang diizinkan dari 192.168.56.0-24. Jaringan host, host dengan, jaringan host dengan Debian server, main C, A, C. Input saja tidak cukup, kita juga harus men-setting yang output-nya. Di sini, S-nya kita ganti menjadi D, destination-nya. Kemudian, D-port-nya kita ganti S-port. Kemudian, di sini juga kita ganti output. Seperti ini. Enter. Ya, sudah. Sekarang kita coba. Putih. Putih. 192. 56.6. Enter. Oke. Kita login. Kita masukkan password seperti ini. Nah, ini sudah bisa selesai. Bisa di-screenshot dengan Snip and Sketch. Dengan Snipping Tool seperti ini. Bisa kita screenshot. Nah, seperti ini. Kemudian kita save. Nah, ini bisa kita gunakan untuk bahan selanjutnya. Untuk bahan laporan maksudnya. Seperti itu. Oke. Berarti, soal nomor, kondisi nomor 4, 3, dan 4 sudah terpenuhi. Sekarang kondisi yang kelima. Oke. Host tidak bisa mengakses alamat web dari server. Ini sudah terpenuhi. Kenapa? Karena sudah di-block semuanya. Buktinya seperti ini. Kondisi nomor 6, maka ini tidak akan mau connect. Seperti itu. Nah, tinggal kita membuat lubang. Sehingga bisa diakses dari vervok yang ada di dalam klien. Seperti ini. 192.168.56. Eh, mohon maaf. Kalau dari klien, 0.1. Ini masih belum bisa ya. Nah, supaya bisa. Kita buka juga portnya. Bukanya untuk apa? Kalau di web itu portnya yang dipakai 80. Kemudian untuk protokalnya juga TCP. Akan tinggal kita edit saja. Ini bukan 5.6.0, tapi 0.0. Kemudian portnya ini 80. Enter. Output. Ini juga 0.0. Portnya. Oke. 80. Enter seperti ini. Oke, sekarang kita coba. Enter. Ya, sudah bisa. Ini silahkan di screenshot. Kemudian silahkan digunakan untuk bahan laporan nantinya. Oke, itu saja. Cukup seperti ini ya. Jadi disini alamat IP-nya sudah bisa terpenuhi. Semua kondisinya sudah bisa terpenuhi. Tinggal kita coba IP tables list main L. Seperti ini sudah bisa. Yang di accept itu semuanya di drop kecuali yang di accept. Dan yang di accept pun terbatas yaitu ICMP hanya bisa dari network 0.0. TCP tapi SSH. TCP type portnya 22. Itu hanya bisa dari 5.6.0. Kemudian TCP yang portnya 80 hanya bisa dari 0.0. Seperti itu. Seperti ini ya. Kemudian ada satu lagi kesalahan. Ada satu lagi kekurangan dari IP tables. IP tables itu. Apa namanya. IP tables itu hanya. Apa namanya. Akan hilang ketika di restart. Nah maka dari itu harus kita buat bisa untuk. Kita buat untuk tidak hilang. Nah untuk cara lama kita bisa menggunakan IP tables persistent. Tapi disini saya menemukan cara yang baru yaitu dengan menggunakan IP tables save. Oke disini kita buat filenya dulu. Kita save. Misalnya. dönem. Oke. Nah. 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 Kita kişi. Kita masukkan. Oke. Kita masukkan. line.com. Kemudian. mohon maaf enter maka mohon maaf ada sedikit kesalahan harus ada spasinya seperti ini maka disini perintah ini fungsinya untuk mengeprint IPTables yang kita buat dan disimpan di dalam file etc.iptables.rules isinya seperti apa? kita klik nano etc.iptables terus isinya adalah seperti ini seperti ini kemudian disini langkahnya tidak selesai hanya dengan IPTables save saja tapi juga harus kita menggunakan IPTables restore nah IPTables restore itu harus kita jalankan setiap 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 debia setiap linux dinyalakan nah untuk membuat seperti itu kita bisa kita bisa menempatkan IPTables restore itu di dalam etc network interface caranya gimana nano etc network interface seperti ini ini kemudian di paling bawah kita buat kita tambahkan perintah pre-up IPTables restore kemudian let's etc slash IPTables dot rules seperti itu kita ctrl O ctrl X ctrl O enter ctrl X seperti ini kemudian kita coba untuk reboot oke kita coba untuk reboot oke kita loading kita cek kita cek IPTables IPTables kita masuk sebagai root masukkan password main l main b ya IPTables nya tidak hilang seperti ini oke itu saja perintahnya akan saya share insyaallah besok hari Jumat insyaallah besok hari Kamis di akhir pelajaran silahkan bisa dikejar apa namanya sesuai janji saya kalau bisa apa namanya mengerjakan sebelum nilai apa hasil ini terbit sebelum video ini terbit nanti akan dapat nilai 100 kemudian silahkan dicoba saja oke itu saja dari saya sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati